Hai semuanya, selamat datang kembali di channelku Ini si true ini, jadi tuh poninya kan tipis Jadi gak perlu, apa tuh namanya Gunting poni banyak-banyak Jadi kalo misalnya gak gitu suka hasilnya Bisa diakalin Oke guys Let's do this So as you guys can see Ini rambut aku sekarang udah cukup panjang Dan ini pun juga warnanya udah luntur, jadi warna Abu-abu, aku sih abu-abunya Aku suka kayak agak blondi gitu Nah Pertama, rambutnya itu Harus dibelah Tengah Terus diukur Sepanjang kurang lebih 4 cm Dan Bentuk segitiga Belah lagi 4 cm Oke ini tebel banget ya Mungkin 4 cm ketebelan deh Jadi kayaknya aku bakal Freestyle aja Oke, here we go Here we go Aku pun juga gak punya gunting salon gitu Aku udah gunting rumah Jadi yaudahlah ya Kok aku jadi deg-degan ya Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Nooo Jangan terlalu ditarik ya Karena aku terlalu ditarik Nanti pas Pas di lepasin dia jadinya Lebih pendek Dari yang sebelah sini Oh my god Oh my god, this is happening This is happening Oh my god Oh my god, bam Sakit juga ya gunting rambut sendiri Segini aja Biar pasti catok bagus Terus Oh my god 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 Terus baru aku ambil guntingnya Terus guntingnya tuh kayak karet ke atas gitu Jadi dia Alus Nah sekarang bagian sampingnya Sampingnya itu Kita tuh guntingnya tuh kayak miring gitu Jadi sampingnya ini tuh ibarat alisnya kita ya Ini tuh untuk nge-frame mukanya kita Miring Miring Udah sama panjang ya Sekarang Gerai rambut dulu coba Oh Aku suka Coba catok dulu deh Let's see Well alright guys Ini aku udah nyatok Dan sebenernya gak nyatok gimana banget sih Cuman dimasukin sedikit aja Karena udah malem aku males nyatok Aku suka Yay Dan terus kalo misalnya Apa tuh namanya Nanti aku bosen kan juga Bisa balik lagi kok Ke poni yang lama So don't worry Oke guys Jadi tipsnya Dari pengalaman yang barusan aku alami Kalo misalkan mau potong sendiri Kalo misalkan mau potong sendiri Dan kalian maunya poninya yang bener-bener si trubank yang tipis Aku saranin buat kalian bagi dua part Kayak tadi aku pertama Aku bener-bener ambil diikiiit banget Untuk lihat apakah itu udah cocok Eh udah pas atau belum Dan ternyata belum kan Kedikitan Jadi aku tambahin sedikit lagi Supaya agak penuh dikit Dan beginilah hasilnya Dan jangan basahin rambut Sama pas lagi di gunting juga jangan ditarik Tapi dipegang aja Dan mulai guntingnya pun juga pertama dari hidung Baru pelan-pelan kalian naikin sesuai dengan yang kalian mau Kalo aku tadi tuh pas di bawah mata Cuman kan karena nanti akan dicatok Jadi ya liat dia ngebulet jadi dia bakal lebih tinggi Oke deh kalo gitu Selesai sudah videonya Thank you so much for watching Semoga bisa membantu kalian-kalian yang lagi galau Mau gunting poni atau engga And yeah don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye bye